Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan hari raya semua orang kudus bacaan Injil yang kita dengarkan, Sabda Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang berbahagia, yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang suka membawa damai yang dianiaya karena kebenaran, yang dicelah, dipitnah, tapi tidak membalas ini mereka yang berbahagia, mereka semua akan masuk surga bergabung dengan para kudus di surga mari kita melihat surga, surga itu apa? tadi anak-anak surga itu rumah Tuhan siapa pemimpinnya di surga? Tuhan ya, Allah pencipta langit dan bumi dan juga alam semesta ada bintang? ada? ada bintang ada? ada bintang ada? ada matahari ada? ada bumi ya semua diciptakan Tuhan dan Tuhan Allah yang menciptakan semuanya yang memiliki semua semesta ini, dia lah Raja surga dia lah yang memiliki surga dan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memperkenalkan kepada kita ya bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan dia lah Raja surga Yesus memperkenalkan bahwa dia adalah siapa kita? Tuhan kita, dia adalah? kita diajak Yesus memanggil apa? memanggilnya dengan? bagaimana? Bapak yang di? surga maka Tuhan Yesus mengajarkan doa, doa apa? Yesus mengajarkan doa kepada kita Bapak kami, bagaimana kalimat pertama dari doa Bapak kami? Bapak kami yang ada di? surga nah, jadi Allah pencipta semesta alam Raja surga itu adalah Bapak Bapak Aki? Bapak kita mengapa Bapak kita? siapa anak? Marcelo punya Bapak enggak di rumah? Bapak? ada Marcelo punya Bapak ya itu? ini apa? Johan? Joel, Joel juga punya Bapak di rumah tapi Bapak kita di surga siapa? Tuhan semesta alam kalau kita tidur, siapa yang menjaga kita? Tuhan melalui malaikat pelindungnya papa dan mama kemana waktu kita tidur? ya ikut tidur, siapa yang menjaga papa mama? oh kamu yang menjaga ya? ya Joel ya luar biasa ya? Nah waktu tidur, anak-anak ada di mana waktu itu? Ayo kamar tidur? kamar tidur terus? enggak ngerti cu ya nah, tahu apa yang terjadi kalau tidur? enggak tahu kan? iya enggak tahu jiwa kita gimana waktu itu? tidur juga? membangunkan pagi hari membangunkan pagi hari alarm pinter ya nah jadi waktu kita tidur kita dijaga oleh Bapak kita Bapak yang di surga seperti orang tua kita, papa mama kita juga mengenal kita maka Bapak di surga juga mengenal kita Bapak di surga kita saat ini melihat kita oh Joel, ikut misa ya itu nah papa mama kita juga mengenal kita coba, Romo mau tanya siapa yang rajin membantu orang tua? angkat tangan oh banyak papa mama tahu enggak kalau kamu rajin membantu? tahu tahu siapa namanya? Vivi pasti papa dan mamanya Vivi tahu Vivi oh Vivi ini anaknya rajin suka berdoa suka membantu masak suka nyapu rumah ya papa mama tahu, betul enggak? tahu tahu juga kenakalan kita, betul enggak? siapa yang tidak pernah nakal? angkat tangan siapa yang pernah nakal? angkat tangan nah iya siapa kalau disuruh orang tua malas-malasan? orang tua tahu kan, papa mama oh kamu ini kok agak nakal ya kamu kok malas belajar ya nah orang tua tahu iya nah bapak kita di surga juga tahu siapa namanya? Israel bapak di surga juga tahu apa yang dilakukan Israel Israel ini malas atau rajin bapak di surga tahu Israel suka berdoa atau tidak bapak di surga juga tahu nah dalam bacaan pertama tadi ya ini Romo mau bacakan coba dengar aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit dimana? sana atau sana? timur sana atau sana? sana sana ya itu coba ini ya aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit ia membawa meterai Allah yang hidup dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut lalu dia berkata malaikat yang membawa meterai Allah tadi jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka jadi malaikat ini datang untuk memberi meterai dicap oh ini baik ini baik ini baik ini baik ini baik sehingga lalu anak-anak yang baik anak-anak yang rajin berdoa anak-anak yang rajin membantu orang tua anak-anak yang tidak suka usil jahil pada teman itu akan dapat meterai ya meterai tahu meterai? seperti perangkau tahu perangkau? tahu enggak tahu perangkau juga ya cap cap tahu cap kalau cap tahu ya itu nanti malaikat akan lihat ini ada capnya ya nanti semuanya malaikat akan memberi cap stempel pada orang-orang yang layak masuk surga yaitu mereka yang apa? baik mereka yang rajin berdoa siapa yang belum rajin berdoa angkat tangan nah yang belum rajin berdoa mulai hari ini Joel ya mulai hari ini harus rajin berdoa supaya dapat cap malaikat ya kapan berdoanya? waktu mau ti? Tuhan jaga aku waktu bangun ti? Tuhan terima kasih aku sudah kau jaga dan kau bangunkan waktu mau ma? tak Tuhan terima kasih sudah ada nasi banyak teman-temanku yang berkekurangan setelah ma? tak apapun yang mau kita lakukan mau berangkat ke sekolah juga berdoa Tuhan aku mau sekolah jaga aku dalam perjalanan supaya tidak diserempet sepeda motor tidak nabrak orang jalan supaya selamat semua diberkati amin ya mulai hari ini bagi yang belum rajin berdoa harus rajin berdoa berdoa artinya berbicara kepada yaitu karena dia Bapak kita supaya kita semakin dekat dengan Bapak di sur maka harus rajin berdoa oh iya siapa namamu? Filda 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 ya Filda sering berdoa maka Bapak di surga kenal Filda siapa? Filda dari suaramu aku sudah tahu kamu sering ngomong-ngomong dengan saya loh Bapak di surga sering bicara dengan saya yaitu berdoa selalu ngomong Bapak di surga maka sebut Bapak di surga aku sedih kenapa? ulanganku nilainya lima berkati aku Bapak supaya aku tidak malas supaya semangat belajar begitu berdoanya begitu ya misalnya kalau juga di rumah sedih Papa tidak pulang-pulang berdoa Tuhan Papa bekerja keras jaga Papa ini sudah malam belum pulang adik kangen sama Papa mohon Bapak di surga supaya menjaga Papa kita itu caranya berdoa baik anak-anak jadi mulai hari ini yang belum rajin berdoa banyak berdoa panggil Bapak di surga supaya nanti anak-anak dikenal dan ketika malaikat datang untuk ngasih stempel pada Israel Israel lalu Israel punya stempel juga metere ini anak-anak baik oh iya kah siapa yang masih nakal angkat tangan ayo ayo banyak yang nakal gimana dapat stempel banyak nakal ini stempelnya nanti dimana bukan stempel nanti dicubit nanti yang masih nakal-nakal harus berubah yang masih nakal-nakal harus berubah nakal kok senang ya baik nah ini apa yang dilihat Rasul Yohanes waktu malaikat datang mau ngasih stempel ngasih cap ngasih metere itu kemudian daripada itu aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku kaum dan bahasa mereka berdiri di hadapan tahta di hadapan anak domba memakai jubah putih memakai baju putih yang bersinar dan memegang daun-daun palma di tangan mereka sambil berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba jadi orang-orang kudus yang di surga itu memakai baju putih berkilau di hadapan Allah penuh gembira suka cita itu bagi mereka yang dapat stempel tadi stempel yang dari malaikat metere itu tidak akan pernah bilang sampai nanti semuanya siap masuk surga nanti antri ayo sini mana oh iya ayo masuk surga masuk surga jadi anak-anak yang terkasih mulai hari ini kita harus ingat kita punya Bapak di surga supaya kita bisa nantinya juga masuk surga bersama Bapak kita kita harus menjadi anak-anak yang terlebih rajin berdo selalu omong dengan Bapak di surga supaya dituntun dari kecil sampai akhir hidup supaya dituntun Bapak di surga bukan yang lain maka banyak mulai belajar untuk dekat dengan Bapak di surga nanti dalam suka dan duka apapun yang terjadi kalau kita dekat dengan Bapak di surga pasti Bapak akan menuntun kita amin semoga kita semuanya nanti masuk surga bersama Bapak di surga amin amin kita juga mau doakan semua jiwa-jiwa yang belum masuk surga supaya diberi pengampunan dan juga boleh masuk surga amin amin nah mari kita sungguh percaya kita hening sejenak kita mau mengucapkan iman kita cinta kita kepada Allah pencipta langit dan bumi dialah Bapak kita yang di surga kita pejamkan mata kita bayangkan Allah di surga mencintai kita saat ini memandang kita mari kita panggil namanya dan kita mau percaya kepadanya aku percaya akan Allah Bapak yang maha kuasa mencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalitkan wafat dan dimakamkan yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga duduk di sebelah kanan alat Bapak yang mahu kuasa dari setu yang akan datang mengadili orang hidup dan mati aku percaya akan roh kudus gereja katolik yang kudus persekutuan para kudus pengampunan dosa kebangkitan badan kehidupan kekal amin kemudian 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 Terima kasih.